Hai cofrens, disini ada soal tentang statistika. Kita diminta mencari adalah pernyataan berikut yang merupakan data diskret itu yang mana. Nah, yang disebut data diskret itu adalah data itu ada dua, data diskret dan data kontinu. Data diskret itu merupakan data yang didapatkan dari hasil menghitung. Sedangkan data kontinu itu adalah data yang didapatkan dari hasil mengukur. Nah, apa perbedaan dari hasil menghitung dan hasil mengukur? Biasanya untuk hasil mengukur, itu adalah data yang didapatkan dengan menggunakan alat ukur. Contohnya seperti timbangan atau penggaris. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan kalau kita mau mengukur berat badan kita, itu kan berarti kita harus menimbangkan, nanti kita dapat misalnya berat badan kita 45 kg. Nah, itu kan didapatkan dari hasil mengukur. Si timbangannya dia kan, kita kan tidak mungkin menghitung si berat kita sendiri. Nah, bagaimana kalau menghitung? Menghitung itu, contohnya misalkan seperti ini. Manusia itu memiliki dua mata kan? Kenapa kita tahu dia memiliki dua mata? Karena kita menghitungnya dia. Ada satu mata di kiri, satu mata di kanan kan? Berarti kan ada dua mata. Nah, itu adalah perbedaan dari diskret dan si kontinu. Nah, sekarang kita coba lihat di opsinya. Nah, untuk opsi A, anak itu berat badannya 40 kg. Nah, di sini berat badannya 40 kg, kita kan tidak bisa menghitung dia kan? Kita harus menggunakan alat yang bernama timbangan. Berarti kan itu adalah hasil dari mengukur. Berarti ini adalah data kontinu, bukan data diskret. Berarti ini salah. Nah, yang B, anak itu tingginya 150 cm. Nah, di sini tingginya 150 cm, kita kan juga tidak bisa menghitungnya dia kan? Jadi, kita ukur dengan penggaris. Berarti kan di sini dia adalah data kontinu. Ini berarti salah. Yang C, anak itu giginya ada 32 buah. Nah, di sini kan kalau kita menghitung gigi, kita kan tidak menggunakan alat kan? Kita hitung 1, 1, 2, 3, 4, sampai 32 kan? Berarti dia seharusnya adalah data diskret. Tapi kita lihat dulu untuk yang D ya. Yang D, anak itu panjang kakinya 75 cm. Nah, untuk mengukur panjang kaki, kita kan pasti menggunakan alat kan? Kita menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Berarti kan di sini, yang D itu adalah data kontinu. Berarti ini adalah salah. Berarti yang dari pernyataan ini merupakan data diskret itu adalah yang C. Ini jawaban untuk soal ini. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.